selamat menikmati yang mana jalannya ini setengah badan jalannya sudah di aspal dan panjang jalan yang di aspal ini sekitar 200 meter dengan anggaran sekitar 2 miliar lebih sebelumnya jalan ini belum di aspal dan masih pengerasan karena Pemperk Kalimantan Selatan melalui Dinas PUPR Kalimantan Selatan belum berani melakukan pengaspalan karena masih ada sengketa lahan jalan ini dan ini sengketa jalan selesai jalan yang di pengaspalan kemudian dilanjutkan oleh Dinas PUPR Kalimantan Selatan dan lebar jalan ini sendiri 20 meter pengerjaan jalan ini sendiri akan berakhir di akhir tahun ini juga jadi mulai awal tahun jalan ini sudah mulus atau selesai di aspal dan saya informasikan juga jika jalan tembus bandara ini sendiri ada dua titik yang belum dilakukan pengaspalan yakni disini di gauf ujung di kawasan tampak tarap kelurahan samsudinor dan juga di suka maju ujung di kelurahan landasan UIN Utara kecamatan Nia Anggang jadi kini keduanya dalam proses pengaspalan dengan anggaran 4,6 miliar untuk keduanya dan dengan selesainya diakuan pengaspalan di dua titik ini maka semua jalan akses bandara sudah di aspal dan saya informasikan juga jika jalan bandara ini hingga kini belum diberi nama dan biasa disebut jalan tembus bandara atau jalan akses bandara dan ada juga yang padang menyebutnya tembus dari lingkar utara ke bandara untuk PJU sendiri merupakan kewenangan dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebelumnya berdasarkan informasi dari di Sukalsel pada jalan akses bandara ini sendiri di tahun 2023 akan diusulkan pemasangan PJU di beberapa titik di jalan ini namun masih melihat ketersediaan anggaran untuk di tahun 2023 sehingga untuk jumlah PJU yang dipasang di jalan akses bandara ini masih belum diketahui namun dipastikan tetap akan ditambah yang PJU setelah 2019 lalu di Kalimantan Selatan sudah memasang sebagian PJU di jalan ini jadi dari 2019 kemudian 2020 2021 dan 2022 tidak ada pemasangan PJU di jalan tembus bandara ini oke sobat di pos online itulah tadi laporan saya dari pengaspalan jalan tembus bandara di jalan gov ujung ditambang tarap kelurahan samsudinor kecamatan landasan ulin kota banjarbaru ikuti terus video lainnya dari banjarmasin pos kecamatan di jalan langkah sekarang pada bisa di macam bawah in kasih Terima kasih.